Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Arish Aryansyah dari Kombo 1 Hukum Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Nah disini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kami Yang berjudul sumber daya manusia pada perusahaan Jadi sumber daya manusia pada perusahaan adalah Merupakan individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi Baik itu institusi maupun perusahaan Dimana sumber daya manusia tersebut merupakan aset perusahaan Yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya Agar memberikan dampak yang positif untuk perusahaan Staffing atau employment yaitu fungsi utama pada manajemen sumber daya manusia Dalam staffing atau employment itu ada beberapa langkah Dan ada tiga langkah yang pertama adalah perencanaan Yang kedua adalah penarikan dan yang ketiga adalah rekrut Saya ingin menjelaskan yang pertama yaitu perencanaan Perencanaan disini bisa diartikan sebagai Untuk mengatur atau membuat strategi pada perusahaan yang ingin dituju Jadi maka dari itu untuk mendapatkan suatu tujuan pada perusahaan tersebut Perlu adanya sumber daya manusia Yang kedua itu Langkah kedua yaitu penarikan Penarikan disini untuk menarik sumber daya manusia bergabung pada perusahaan tersebut Dan yang ketiga itu adalah seleksi Dalam penarikan Dalam melamar Atau sumber daya manusia yang melamar pada perusahaan tersebut Perlu adanya seleksi untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berpengalaman Sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang sangat luas Agar dapat memenuhi kriteria yang diinginkan oleh perusahaan Untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan itu sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ahmad Julfo Miri Tonga Dari kelompok 1 NPM 1905-60068 Saya ingin menjelaskan tentang performance evolution Atau yang lebih dikenal dengan sebutan Penilaian kinerja atau evaluasi yang sistematis terhadap kinerja Dan kemampuan karyawan Sehingga dapat merencanakan pengembangan karir Lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan Penilaian tersebut biasanya disusun oleh atasan langsung karyawan Prosedur ini biasanya memerlukan atasan untuk mengisi formulir penilaian standar yang akan menjadi evaluasi setiap individu Tujuannya dilakukan performance ini sebenarnya sudah sangat jelas Guna untuk melakukan evaluasi pada tiap karyawan Nantinya proses evaluasi akan berhubungan dengan kinerja dan produktivitasnya Di masa yang akan datang Bila karyawan memiliki nilai yang kurang Ia bisa tahu bagaimana harus membuat dan memperbaiki kinerjanya Selain itu perusahaan juga bisa menggunakan penilaian kinerja Ini sebagai dasar kenaikan gaji, promosi, bonus Ataupun bisa juga sebagai dasar penurunan jabatan dan pemutusan hubungan kerja Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Lucy Alvae, berhenti dengan NPM 1905160098 Saya akan mengajulkan materinya Yang ketiga adalah kompensi atau kompensasi Fungsi lainnya adalah mengatur mengenai gaji karyawan dalam perusahaan Hal ini merupakan butuh perhargaan yang diberikan perusahaan terhadap kinerja karyawannya Dalam hal kompensasi dibutuhkan suatu koordinasi antara Departemen SDM dengan para manajer Mengapa dibutuhkan suatu koordinasi? Karena para manajer bertanggung jawab dalam hal kenaikan gaji Sedangkan Departemen SDM bertanggung jawab untuk mengembangkan struktur gaji yang baik Sistem kompensasi yang memerlukan keseimbangan antara pembayaran Dan manfaat yang diberikan kepada tenaga kerja Pembayaran meliputi gaji, bonus insentif, dan pembagian keunjungan yang diterima oleh karyawan Menfaat meliputi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, cuti, dan lain-lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rizumato Membang dari kelompok 1 Yaitu dengan judul makal kami Proses sumber daya manusia pada perusahaan Oke disini saya akan menjelaskan tentang yaitu Dalam poin MSDM ini Yaitu ada training dan development Dimana fungsi selanjutnya dari MSDM ini adalah Itu mengadakan pusat pelatihan Untuk seluruh elemen sumber daya manusia di dalam perusahaan itu Jadi hal ini bertujuan Untuk membuat karyawan bekerja dengan lebih maksimal lagi Nah selain itu juga Pia SDM ini juga bertanggung jawab untuk memberikan solusi Terhadap kendala yang dialami Yang dialami oleh karyawan mereka sendiri Sehingga memaksimalkan untuk kenderja karyawannya juga Nah kita bisa ambil contoh tuh seperti suatu produk Contoh kita ambil produk handphone aja Ambil produk handphone samsung Mungkin di awal di bulan pertama bulan kedua Mungkin sebuah penjualan mereka tuh Menikah drastis dan mungkin ada kendala Sehingga penjualan mereka tidak tembus target Ataupun tidak capai target Nah disini kita mencari solusinya Dan Pia SDM pun memberikan solusi kepada mereka Sehingga mereka dapat yang keluar juga Dan apabila itu mereka telah keluar produk baru Ataupun yang produk mereka sudah launching itu Nah mereka tuh melakukan training atau pelatihan juga Agar semua karyawannya bisa mengerti Dan dapat memahami produk dari kualitas barang tersebut Sehingga bisa ditawarkan ke pasaran kepada konsumen yang ada disitu Mungkin itu saja dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Istiqah Khairunisa Dari 4B Manajemen Pagi Saya dari kelompok 1 Disini saya akan menjelaskan sedikit tentang Personal Research atau penelitian pegawaian Manajemen SDM menganalisis fenomena yang terjadi di lingkungan kerja Dengan menganalisis fenomena tersebut Dapat membangun budaya kerja yang sehat Dan memberikan kenyamanan antara tenaga kerja Serta menghindari karyawan yang mengundurkan diri secara mendadak Fungsi manajemen sumber daya manusia bagi perusahaan yang ketujuh adalah Safety and health atau menciptakan kondisi yang aman dan sehat Nah manajemen sumber daya manusia ini Mempunyai tanggung jawab untuk memperhatikan keselamatan pekerjanya Melalui program yang mereka jalankan Program ini dapat berupa sebuah pelatihan Hal ini dilakukan untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan Serta menciptakan kondisi pekerjaan yang aman dan sehat Karena keselamatan dan kesehatan para pekerjanya Akan mempengaruhi kredibilitas perusahaan Dengan manajemen sumber daya manusia yaitu Untuk mengoptimalkan produktivitas pada ruang lingkup karyawan Ataupun tenaga kerja lainnya Untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan Dari mencapai tujuan yang telah ditentukan Terima kasih telah menonton!